Halo semangat inovasi kita bertemu di submodul Velocity pada submodul Velocity ini yang akan kita bahas adalah apa tuh Velocity Velocity sebagai V keempat dari Big Data bermakna bahwa data yang dihasilkan atau kalau digunakan dalam Big Data itu bisa dilakukan dengan model real-time atau batch real-time yang dimaksud adalah seketika atau instan data yang digeter dari suatu alat di sana misalnya sensor katakanlah begitu itu langsung dikirim ke server untuk disimpan dan seketika itu pula maka kemudian diproses dalam analisis Big Data hasilnya kita bisa melihat memonitor kondisi faktual atau aktual dari suatu objek tertentu ini lansim sebenarnya bisa kita lihat dalam konteks contoh misalnya penerapan CCTV early warning system dan lain sebagainya maka ketika kita menggunakannya dalam konteks itu maka sangat urgent sekali Big Data itu harus dihasilkan secara real-time tapi kalau kita pikirkan sebenarnya tidak 100% real-time karena selalu ada delay time untuk melakukan proses jadi harus dipahami oleh rekan-rekan sekalian real-time yang dimaksud di sini tidak kemudian satu detik di sana satu detik kemudian dihasilkan di dashboard tidak seperti itu tetap kita butuh processing saya juga bisa mengatakan bisa jadi satu detik di sana satu detik kemudian muncul tapi yang memproses ini, mesin yang memproses ini dalam kurun waktu satu detik berarti adalah proses yang dilakukan oleh sebuah sistem atau komputer yang benar-benar super komputer jadi semacam itu tetapi itu sangat memungkinkan apalagi sekarang kita masuk ke area autonomous car misalnya maka dibutuhkan suatu processing yang real-time ketika misalnya sebuah mobil itu harus menghindari objek tertentu yang harus dihindari kadang ada beberapa data yang tidak bisa diperlakukan secara real-time tapi harus diproses atau diambil dan dikelola secara batch secara batch ini berarti kita melakukan suatu proses pengantrian atau mengumpulkannya dengan sekuen waktu tertentu atau dengan pola tertentu kemudian baru diproses secara terus-menerus ibarat gerbong kereta api dibuat gerbong-gerbongnya kemudian setiap gerbong diproses dan seterusnya hingga selesai sehingga otomatis hasil atau analisis yang dilaporkan nanti atau yang terlihat itu akan mencerminkan sekuen dari batch tersebut contoh kalau kita lihat di TV nasional seringkali pemerintah mengumumkan kasus COVID pertambahannya bertambah tetapi cut off date-nya adalah jam 12 ya maka proses yang dilakukan adalah batch kalau real-time ketika dibicarakan saat ini pada saat itu juga datanya diupdate itu yang dimaksud dengan real-time dan batch nah ini yang menarik kita punya kemampuan nanti itu sehingga nanti ketika kita berhadapan dengan case study atau kebutuhan apakah itu real-time atau batch maka kita bisa menggunakan strategi dua-duanya ini untuk memenuhi hal tersebut kita bertemu di submodul berikutnya semangat inovasi selamat menikmati 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 selamat menikmati